Ya pemirsa ratusan calon haji asal Kabupaten Garut, Jawa Barat diberangkatkan menuju Tanah Suci. Isak tangis keluarga, warnai keberangkatan mereka. Sebanyak 432 jemaah calon haji, kloter 39 Jawa Barat diberangkatkan dari Garut, Jawa Barat. Sejumlah anggota keluarga tak kuasa menahan tangis harus melepas kepergian para jemaah calon haji. Total jemaah calon haji asal Garut yang diberangkatkan tahun ini sebanyak 2.003 orang dan dibagi ke dalam 5 kelompok terbang. Sementara dari laporan Kementerian Agama Kabupaten Garut, sudah ada 2 jemaah calon haji yang meninggal dunia di Tanah Suci. Jemaah calon haji meninggal yang pertama bernama Sarif Hari Karun, asal Semarang dari kelompok terbang Kloter 16. Sementara jemaah calon haji yang meninggal lainnya bernama Adah Supian, 71 tahun, warga Kampung Simpang, Desa Mulia Sari, Kecamatan Bayombok. Mereka meninggal dunia diduga akibat faktor cuaca dan kelelahan karena pemeriksaan di tanah air, kondisinya baik-baik saja. Dari Garut, Jawa Barat, Hikisom Wihim, Ayus, Wabok.